Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin sobat movie udah ada yang tau ya soal Jigendai Suke Karena ada animasinya, dia merupakan sahabat dari Lupin 3 Mimin kali ini akan menceritakan live actionnya, berikut alurnya Film berlatar di Polandia Saat itu Jigendai Suke ditantang adu tembak oleh seseorang yang bergigi emas Tembakan akan dimulai setelah koin yang dilempar menyentuh tanah Namun sang lawan berbuat kurang, meskipun begitu kecepatan Jigen masih belum ada tandingannya Hal aneh kemudian terjadi, lawan yang sudah tumbang ternyata masih hidup Jigen menyadari jika pistolnya kombat magnum sedang ada masalah Scene kemudian berpindah ke Meksiko Jigen bertemu dengan seorang penjual senjata Tapi Jigen tidak tertarik Dia hanya berminat untuk memperbaiki pistolnya itu Padahal sih melesetnya hanya beberapa milimeter saja ya sobat movie Tapi bagi seorang ahli penembak seperti Jigen Itu adalah masalah besar Orang tersebut kemudian memberitahu Tempat reparasi ahli senjata terbaik Berada di Degio Gai, yaitu Jepang Tanpa berlama-lama lagi, Jigen langsung menuju ke sana Di tengah jalan dia bertemu dengan Ruri Ruri memberitahunya jalan masuk menuju kota Degio Gai Kota itu dipenuhi dengan pecandu dan orang buangan Di sana Jigen bertemu dengan Kinjo Seorang ahli penembak juga tapi bertangan satu Kinjo memberikan sebuah alamat reparasi senjata terbaik di Jepang Setelah itu mereka berpisah Kesokan harinya, Jigen mendatangi alamat yang diberikan oleh Kinjo Tapi yang ditemukan hanyalah sebuah toko jam Yang pemiliknya adalah seorang nenek tua Yang sedang bermain dengan seorang kakek tua Tanpa basa-basi lagi, Jigen langsung mengeluarkan senjatanya Nenek tersebut bernama Chiharu Dia langsung tahu jika senjata yang dikeluarkan Jigen adalah kombat maklum Senjata yang selalu dipakai oleh Jigen Daisuke Tapi sayangnya nenek Chiharu menolak untuk memperbaikinya Karena dia sudah pensiun Padahal nenek Chiharu ini sangat terkenal di Jepang Sebagai pembuat duplikat senjata Kemudian Sin beralih ke Kyoko Dia dan parternya menculik seorang anak perempuan yang bernama Oto Di suatu malam Kyoko menghampiri Oto diam-diam dan melepaskannya Kesokan harinya, Jigen masih belum menyerah ya Dia mendatangi kembali toko jam nenek Chiharu Tapi sang nenek kembali menolaknya Kemudian datang seorang anak perempuan Yang bernama Oto Oto datang dengan membawa jam tangan milik Kyoko yang sudah rusak Tapi Oto tidak berbicara sedikitpun disana Nenek Chiharu bilang jika dia mengenal Kyoko Dulu mereka pernah berjanji Jika Kyoko membutuhkan pistol Dia bisa menukarnya dengan sebuah jam Itu artinya sekarang Kyoko sedang berada dalam kesulitan Kemudian nenek Chiharu mempunyai sebuah ide Bagaimana jika Jigen menemani Oto untuk pulang dan melihat keadaan Kyoko Karena dia sudah tua Sebagai gantinya tentu saja sang nenek bersedia membetulkan kombat magnum milik Jigen Singkat cerita Jigen dan Oto pergi bersama-sama menuju tempat Kyoko Karena Oto tidak berbicara sedikitpun Jigen memberikan buku catatannya Dia menyuruh Oto untuk menulis warna kereta yang tadi dia naiki Jigen memang tidak suka anak kecil ya Karena menurut dia anak kecil itu merepetkan Tapi bagaimanapun Jigen tetap memperhatikan Oto Dia memberikan topinya agar Oto tidak terkena silau matahari Singkat cerita mereka pun sampai di tempat Kyoko saat sore menjelang malam Jigen menyuruh Oto menunggunya di luar Begitu masuk Jigen melihat ada bercak darah Ternyata disana Kyoko sudah tewas tubuhnya diikat berdiri Jigen juga sadar jika ada tiga orang yang bersembunyi di balik tirai Oto kemudian masuk tiba-tiba Dia menjadi ketakutan ketika melihat Kyoko sudah tewas Ada terowok masa lalu pada dirinya Akhirnya mereka berdua pergi dari sana Sang musuh yang bersembunyi tahu jika itu adalah Jigen Daisuke si penembak itu Mereka membiarkannya pergi karena bagi mereka waktunya belum tepat Kota Diego Gai dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Adel Dia duduk di kursi roda karena kehilangan satu kakinya Adel membuat narkoba jenis baru yang bisa memperlambat penuaan Obat itu sudah dia coba sendiri dan terbukti ampuh Karena menurut data kepolisian Adel adalah seorang buronan Interpol yang berusia 52 tahun Adel ingin menguasai Jepang dan target pelanggannya adalah politikus, polisi dan orang-orang yang berkuasa Tujuannya adalah membalas masyarakat Jepang yang telah membuat kakinya hilang satu Gilas balik ke belakang, meski Adel duduk di kursi roda Kemampuan bertarungnya tidak diragukan lagi Adel juga merupakan seorang penembak handal Selain itu Adel mempunyai tangan kanan yang bisa mengubah wujudnya menyerupai orang lain Nama orang ini adalah Kawashima Jigen dan Oto kembali ke rumah nenek Chiharu Sang nenek begitu menyaingi Oto Sementara itu di tempat lain Kawashima sengaja mengubah dirinya untuk menangkap Kinjo, si tangan satu Dia memaksa Kinjo memberitahu dimana Jigen berada Tapi Kinjo menolaknya sehingga Kawashima membunuhnya Kemudian Kawashima mendatangi klub malam Ternyata dia mempunyai hubungan romantis dengan Ruri Mereka berdua adalah sepasang kekasih Kembali ke rumah si nenek Nenek Chiharu meninggalkan sebuah catatan kepada Jigen jika pistolnya masih belum bisa diperbaiki Dia juga berkata untuk menjaga Oto karena nenek Chiharu sedang pergi ke kota Secara kebetulan nenek Chiharu bertemu dengan Ruri Dia bercerita jika Kyoko telah tewas Nenek Chiharu bertanya apakah Kyoko mempunyai kerabat karena Ruri dan Kyoko dulunya berteman Tak lama pembicaraan mereka terpotong karena Adele datang Adele datang untuk menawarkan bisnis kepada nenek Chiharu yaitu membuat senjata lagi Tapi lagi-lagi sang nenek menolaknya dengan alasan dia sudah pensiun Kita kembali ke Jigen yang sedang menjaga Oto Saat itu Jigen membaca tulisan Oto di buku catatannya Dari sini diketahui jika Oto pernah menyaksikan ibunya disiksa oleh seorang pria Dia mengalami trauma yang berat hingga tidak mau berbicara lagi Kertas itu lalu disobek oleh Jigen dan dibakarnya Setelah itu Jigen mengajak Oto keluar rumah Oto tidak mau dibelikan buku catatan yang baru Dia hanya minta dibelikan sebuah tali untuk menggantung buku tersebut di lehernya Setelah selesai mereka berdua kembali ke toko jam nenek Chiharu Ada seorang tamu wanita yang mengucapkan salam kepada Jigen Tamu itu ternyata adalah Kawashima yang sedang menyamar Tengah malam tiba Kawashima datang dengan membawa anak buahnya ke rumah nenek Chiharu Mereka ingin menculik Oto Jigen lebih memilih bertarung dengan tangan kosong Karena pistol kombat maklumnya belum selesai direparasi Namun setelah keadaan terjepit Dia baru menggunakan pistol pengganti yang diberikan nenek Chiharu Singkat cerita Kawashima berhasil menyandara Oto Satu kata yang keluar dari mulut Oto yaitu maaf Setelahnya dia juga terkena lemparan pisau di bahu kanannya Oto menangis Nenek Chiharu segera membunyikan alarm jam rumahnya Tetangga mulai berdatangan sehingga Kawashima pergi dari sana Setelah itu sang nenek mengambil tubuh Jigen untuk diobati Sin berpindah ke markas Adele ketua dari Diego Gai Ternyata narkoba yang diproduksinya berasal dari darah anak-anak yang mereka culik Darah Oto sangatlah cocok untuk membuat dirinya awet muda Sementara itu Jigen telah siuman Dia telah pingsan selama dua hari Nenek Chiharu sedang memperbaiki jam tangan Kyoko Dia berkata jika masalah Oto akan dilaporkannya ke polisi Meski resikonya dia sendiri akan masuk penjara Karena dulunya nenek Chiharu adalah pembuat senjata ilegal Tentu saja Jigen tidak membiarkannya ya Kata Jigen polisi bisa menangkap penjahat Tapi mereka belum tentu bisa menyelamatkan Oto Jadi Jigen yang akan berangkat sendirian menuju ke sana Sebelum ke markas Adele tentunya Jigen telah mempersiapkan berbagai amunisi yang akan dia bawa Jigen juga mendapat informasi jika Kawashima bisa menyerupai 10 orang yang berbeda sekaligus Jigen mendapat nasihat dari temannya Jika ingin mengalahkan Adele Dia harus memasang strategi Adele begitu tega menculik anak-anak di desanya Karena dia ingin membalas dendam apa yang terjadi kepadanya di masa lalu Yaitu penduduk desa Diego Gai yang membuat kakinya buntung saat dia masih kecil Alarm desa berbunyi tanda bahaya datang Kawashima pergi menemui Ruri Dia bilang semua ini akan berakhir Ruri diminta untuk menunggunya Dan sebagai kenang-kenangan Ruri memberikannya sekotak korek api Jigen kemudian datang melewati gang kumpulan pecandu dan orang buangan Dia harus menghadapi mereka dahulu sebelum bertemu dengan Adele Segala macam bentuk pertarungan terjadi di sini ya Tentunya Jigen bertarung dengan strategi dan pistolnya Pada akhirnya dia berhasil membuat sebuah ledakan di sana Jigen telah berada di tempat menara Adele berada Pasukan terus datang, tiada henti-hentinya Jigen mengandalkan kecepatannya dalam menembak Jigen juga sempat melindungi dirinya dari granat dengan jasad orang lain Setelah itu dia menembak granat yang akan dilemparkan kepadanya Pasukan tim A berhasil Jigen tumpaskan giliran pasukan tim B yang datang Kali ini Jigen dalam masalah besar ya Karena dia kehabisan peluru Namun tiba-tiba sebuah bis datang dan menabrak Bis itu dibawa oleh nenek Chiharu Dia datang untuk mengembalikan jam tangan Kyoko Dan membawa pistol kesayangan Jigen kombat Magnum Pistol itu sudah dia perbaiki dan telah sempurna kembali Dan tanpa menunggu lama Jigen mengincar tangki bensin Jigen berhasil masuk ke dalam gedung Dia masih harus menghadapi pasukan Adele yang lainnya Jigen pun berhasil lolos dan masuk ke sebuah ruangan Kedatangannya disambut dengan sebuah pisau Siapa lagi kalau bukan Kawashima pelakunya Kawashima terus mengikuti gerakan Jigen seperti bayangannya Dan sebuah pisau kembali melukai salah satu kakinya Jigen berkonsentrasi dan berhasil menghalau pisau terbang milik Kawashima yang lain Pisau itu akhirnya membocorkan tabung gas Keadaan menjadi berkabut Jigen menyalakan sebuah cahaya untuk melihat Kawashima Tapi lagi-lagi sebuah pisau menancap pada tubuh Jigen Namun kali ini Jigen membalasnya dengan sebuah tembakan yang menewaskan Kawashima Pada akhirnya adegan ini tunggu-tunggu tiba Tinggal satu orang lagi yang harus dihadapi Yaitu pimpinan Dei Gogai yaitu Adele Kali ini Jigen menggunakan pistol lain bukan kombat Magnum Karena tinggal satu peluru yang tersisa Oto masih hidup dan berbicara Maafkan aku Jigen dan Adele akan adu tembak Mereka akan memulai saat kursi Oto mencapai dinding Tapi sebelumnya Adele memberikan Jigen satu peluru Untuk mengisi kombat Magnumnya Adele ingin bertarung dengan Jigen de Suke yang sejatinya Pada akhirnya Adele pun tewas Jigen menghampiri Oto dan memberikan topinya sambil berkata Mari kita pulang Berhari-hari pun berlalu Jigen memasak hidangan untuk mereka bertiga Hari ini adalah hari Jigen terakhir disana Nenek Chiharu akan mengadopsi Oto Dia juga akan menyekolahkannya Disini kita bisa melihat Oto seperti memiliki sebuah keluarga dan dia bisa tertawa kembali Saatnya Jigen akan meninggalkan Jepang Sambil menunggu dia melihat buku catatan yang berada di saku jasnya Kali ini buku itu tertulis tentang kegiatan Oto yang menyenangkan Bersama Jigen dan Nenek Chiharu Kata-kata terakhirnya Oto adalah terima kasih Adegan kemudian ditutup saat sebuah mobil kuning datang untuk menjemput Jigen Yap mobil itu adalah mobil Lupin 3 Dan sepertinya Jigen akan mempunyai misi lagi di Jepang Terima kasih sobat movie Sampai disini saja filmnya Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh